selamat menikmati selamat menikmati berbicara tentang suatu kayak brofi ini seperti itu yang durasinya panjang untuk yang pendek di segmen cerita hari ini itu di setiap video saya tulis puisi untuk sekarang sudah saya edit ya atau saya revisi di setiap judulnya saya kasih puisi jadi intinya kalau yang durasinya pendek rata-rata itu adalah puisi dan itu tetap di segmen cerita hari ini sedangkan yang panjang-panjang atau lebih kepembahasan opini itu saya taruh di segmen baru yang namanya sebelum tidur oke agar gak lama-lama langsung kita mulai segmen sebelum tidur hari ini dengan judul bukan tempatmu ya di pembahasan kali ini kita akan membahas atau saya akan membicarakan tentang sesuatu yang dimana ketika kalian semua atau kita merasa diremehkan berarti disana bukan memang bukan tempat kita atau tempat kalian jadi maksudnya seperti apa jadi di pembahasan kali ini ketika kita ada di suatu tempat kemudian di tempat itu kita diremehkan alhasil harus kita pahami bahwa tempat itu memang bukan tempat kita saya pribadi pernah merasakan hal seperti itu bahkan berkali-kali saat saya SMP SMA bahkan setelah kuliah jadi saya selalu merasa dikucilkan dan merasa diremehkan seperti itu tapi yang membuat saya sadar akan hal itu semua yaitu ketika saya sudah terpuruk dan mungkin bisa dikatakan benar-benar terpuruk saya membuka medsos membuka hp membaca buku dan lain sebagainya akhirnya ketika saya membuka salah satu medsos di suatu hari saya menemukan sebuah cerita yang mana dari kisah itu ada seorang murid yang disuruh gurunya untuk menjual ikan ikan arwana jadi ada seorang guru menyuruh muridnya untuk menjual ikan arwana dengan tentunya sebelum menjual dan sebelum mencapai kesepakatan oleh gurunya murid itu disuruh bertanya tentang harganya terlebih dahulu kemudian setelah itu murid itu langsung bertanya kepada tetangganya awalnya setelah bertanya dia mendapati bahwa ikan arwananya hanya berharga 20 ribu kemudian si murid itu pergi ke gurunya dan langsung mengatakan guru harga ikan arwana ini ditawar 20 ribu oleh tetangga seperti itu kemudian gurunya mengatakan coba wahai murid cari lagi cari lagi ke tempat lain akhirnya murid itu memutuskan untuk pergi kembali ke sebuah toko ikan kemudian toko ikan menawar ikannya sebesar 50 ribu setelah itu murid itu pergi ke gurunya kembali dan mengatakan wahai guru oleh penjual toko ikan ikan arwana ini ditawar 50 ribu kemudian gurunya mengatakan kembali wahai murid cari lagi tempat lain untuk menjual ikan itu akhirnya murid itu kembali pergi murid itu kembali berjalan berjalan dan mencari informasi akhirnya dia mempunyai ide untuk menjual ikan arwana itu ke penjual khusus ikan arwana jadi sebelumnya penjual ikan sekarang dia ambil dia jual ke khusus penjual ikan arwana kemudian penjual ikan arwana itu menawarkan menawar ikannya sebesar 1 juta setelah itu murid itu merasa bahwa sudah cukup mahal harganya kemudian ia kembali ke gurunya dan mengatakan wahai guru ini oleh penjual ikan ikan khusus arwana ditawar 1 juta tapi apa yang dijawab oleh gurunya gurunya mengatakan wahai muridku cari pembeli lainnya karena itu akhirnya murid itu bingung kemudian mencari informasi berhari-hari akhirnya menemukan tempat sebuah tempat atau informasi yang mana disana adalah tempat pencinta ikan arwana bahkan sangat tahu sekali tentang ikan arwana tersebut kemudian setelah dibawa ikan arwana itu dan ditawarkan kepada pecinta ikan arwana tersebut ditawar harganya sebesar 100 juta bukan kepalang murid itu kaget akhirnya dia bilang ke gurunya guru ada yang menawarnya 100 juta kemudian apa yang dijawab oleh gurunya wahai muridku ikan ini tidak jadi dijual disini saya hanya ingin memberi kamu sebuah pelajaran apa pelajarannya itu guru bahwa setiap sesuatu itu bisa menilai harganya jika jatuh di tangan orang yang tepat atau di tempat yang tepat oleh karena itu dari kisah itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita memang diremaikan di sebuah tempat itu berarti memang bukan tempat kita yang mana artiannya jika kita berada di tempat yang tepat kita mestinya akan dihargai mungkin lingkungan kita bukan di tempat sana dimana kita diremengan tapi tempat kita yaitu berada dimana kita dihargai karena mungkin mereka memang bukan lingkungan kita atau memang jodoh kita oleh karena itu bagi kalian bagi kita yang selalu merasa diremehkan merasa selalu dikucilkan dan tidak dihargai pindahlah tempat cari tempat itu cari lingkungan itu cari orang yang memang tahu potensi kamu kelebihan kamu dan menghargai kamu jika kamu sudah menemukan tempat itu diamlah di sana hargai kemudian jangan sia-siakan mungkin cukup untuk pembahasan itu dari cerita tadi sudah jelas kalau jika kita berada di tempat yang salah kita mungkin tidak akan dihargai tapi jika memang kita berada di tempat yang tepat kita akan sangat berharga dan mungkin dihargai ya itu saja mungkin di segmen pertama ini ini yang saya sampaikan dan opini saya tidak ada yang orang yang lemah atau yang manfaat setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing tinggal kalian pintar-pintar mencari tempat di mana kita harus berada itu saja dari saya selebihnya mohon maaf dan terakhir bagaimana opini kalian semua tentang ini apakah kalian mempunyai pendapat lain atau ada tambahan atau ada cerita ada kisah bisa kalian sampaikan di kolom komentar saya majid undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh